Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel MWJN Untanggung Gunung Kali ini kita akan ngalah berkah dan ngaji sejarah Di Makam Seh Belah Beluh Namun sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Dan jangan sampai lupa, tonton sampai habis subscribe bagi yang belum Share ke teman-teman anda Semoga channel MWJN Untanggung Gunung senantiasa memberikan kemanfaatan Bagi kita semuanya Disarikan dari berbagai sumber cerita tinutur Seh Belah Beluh bernama Kecil Jokobandem Salah satu putra Prabu Brawijaya terakhir dari Majapahit Pada akhir masa kejayaannya Majapahit terlibat perang saudara berlarut-larut Yang disebut dengan perang parekrek Seiring dengan hal itu Pengaruh Islam mulai masuk dan menguat di Majapahit Banyak punggawa dan kaula Majapahit menyingkir Akibat huru-huru arah perang saudara Sebagian punggawa dan kaula juga belum bersedia memeluk agama baru Jokobandem bersama pengikutnya keluar dari kerajaan Mencari daerah yang dianggap aman dan tenang Mereka menyisir jalur pantai selatan menuju barat Karena merupakan kawasan yang tidak pernah dirambah oleh orang Kawasan ini asing dan menagutkan Dalam kurun waktu yang panjang Sampailah perjalanan itu di kawasan Parang Tritis Setiba di kawasan Parang Tritis ini Jokobandem merasa tentram, tenang, dan tersembunyi dari keramanya Dikisahkan Syekh Bilabelu bukanlah sembarang wali Beliau sangat sakti mantra guna Namun ada yang beda dengan Syekh Bilabelu Ketika seseorang tirakat mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan berpuasa dan menahan lapar dan dahaga Syekh Bilabelu justru tirakatnya dengan cara makan makanan kesukaannya Yaitu nasi lewat Namun, kadik dayaannya dikalahkan oleh Maulana Magribi Seorang da'i yang diperintahkan Raden Patah Untuk mengislamkan masyarakat pesisir Gidul Dan kemudian Syekh Bilabelu masuk Islam bersama para pengikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam penyebaran Islam Syekh Bilabelu dibantu oleh adiknya Yang bernama Syekh Damyaging Berkat dakwah beliau, penduduk pantai selatan banyak yang masuk Islam Setelah berhasil mengislamkan masyarakat wilayah Jogja dan Parangkritis Syekh Bilabelu mengikuti perjalanan dakwah Syekh Maulana Magribi ke daerah lain yang penduduknya belum masuk Islam Beliau selalu mengikuti kemanapun Syekh Maulana Magribi pergi berdakwah Hingga akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di Bukit Mancingan Parangkritis Bantul Yogyakarta Beliau dimakamkan berdampingan dengan adiknya yaitu Syekh Damyaging Tidak jauh dari makam beliau terdapat makam gurunya Syekh Maulana Magribi Makam Syekh Bilabelu senantiasa dijaga oleh para abri dalam keraton Yogyakarta Untuk menuju ke makam kita harus melewati sekitar 350 anak tangga Ketika kita menoleh ke kanan terhampar pemandangan pantai yang memanjakan mata Kita dapat bersiarah di makam Syekh Bilabelu dan Syekh Damyaging Dengan hembusan angin dari pantai selatan yang menyejukkan dan menambah keterangan jiwa Demikian tadi ngalah berkah dan ngaji sejarah di makam Syekh Bilabelu Selamat mengikuti ngalah berkah dan ngaji sejarah di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati